Kenapa harus ada posisi wakil kepala KSP? Apa urgensinya? Oh iya, begini ya. Yang pertama pasti kita melihat sebuah organisasi dari tugasnya ya. Tugas kepala subpresiden adalah memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam hal program-program perutas nasional berikutnya mengelola isu-isu strategis dan komunikasi politik. Anda sendiri merasa memang membutuhkan adanya posisi wakil kepala KSP? Ya, akan lebih bagus karena KSP akan nanti konsentrasi kepada kebijakan-kebijakan. Berikutnya wakilnya itu lebih kepada tugas keseharian. Bisa juga dalam konteks delivery assurance unit untuk memastikan bahwa semua yang menjadi kebijakan presiden itu terlaksana dengan baik di lapangan. Sangat jelas. Tapi saat ini kemudian Pak Muldoko? Tidak saja send, tetapi ter-deliver. Ya, Pak Muldoko saat ini tapi ada dugaan alasan politik ataupun bagi-bagi jata yang kemudian berkembang dibalik pembentukan pos baru wakil kepala KSP. Terima kasih telah menonton!